Ya itu sebetulnya terkait dengan kompetensi seseorang dalam menyampaikan berbagai argumentasi yang sifatnya intelektual, yang sifatnya akademis dapat dipertanggungjawabkan, ya itu memang betul-betul harus bisa kita lihat, bisa kita yakini bahwa memang yang bersangkutan memang pada kompetensi itu. Jangan juga kemudian kita semberangan juga meminta pertanggungjawaban ataupun minta keterangan dari orang-orang yang tidak berkompetensi, yang pada akhirnya menjelaskan apalagi seperti baru-baru terkait dengan COVID-19 ini yang katanya ada obatnya, sudah ada apa namanya istilahnya, ya intinya adalah untuk mencegah itu maka dilakukan tahapan-tahapan ini, kemudian ada serangkaian ramuan seperti ini dan lain sebagainya, Nah itu yang pada akhirnya bisa menimbulkan juga persoalan di publik karena pemerintah saja hingga hari ini kan belum begitu berani untuk mau menyatakan kepada rakyatnya bahwa kita saat ini sudah punya semacam obat atau alat penangkal atau apal yang terkait dengan pencegahan COVID-19 itu sendiri. Tetapi kemudian ada separuh orang berani dan lantang menyampaikan ke ruang publik bahwa pencegahannya itu bisa seperti ini, obatnya adalah ini dan lain sebagainya, itu juga menyesatkan sebetulnya. Sehingga saya kira sebagai masyarakat tentu kita semua, patrongnya adalah negara lah, patrongnya adalah pemerintah. Apa yang disampaikan oleh pemerintah, apalagi terkait dengan persoalan pandemi seperti ini, itu yang masih harus kita ikuti, itu yang harus kita taati, kita patuhi. Kalau kemudian kita tidak lagi melihat pemerintah ataupun pihak-pihak yang berkompeten dalam kaitan dengan mengikuti berbagai petunjuk dan arahan itu, ya pada akhirnya nanti akan menyesatkan. Akhirnya timbunya nanti hoax, karena kita dengan sengaja, tanpa hak, kemudian melakukan sesuatu di ruang publik yang seolah-olah itu benar dan tidak dalam kapasitas kita, tapi masyarakat bisa mengikuti itu sebagai sebuah kebenaran, bisa ada yang mengikuti, tapi pada akhirnya juga bisa nanti dia, apa namanya, tersesat, ya pada akhirnya ya timbulnya ya itu ada persoalan hukum. Kalau pada akhirnya dilaporkan di pola Metro Jaya dan yang bersengkutan, atau di mana saja dan yang bersengkutan tidak mampu mempertanggungjawabkan itu secara medis, secara akademis, yaudah konsekuensinya adalah hukum. Itu yang sering, ya kali juga biasa diingatkan oleh pemerintah bahwa kita juga jangan mudah percaya dengan siapapun yang memberikan keterangan-keterangan selain daripada pemerintah. Karena toh di negara ini kan sudah ada, dibentuk semacam gugus lah, semacam tim yang memang mulai dari pusat sampai ke daerah kan menengani COVID-19 ini. Dan itu yang mesti harus menjadi patrong kita. Kalau kita keluar dari frame itu, ya pada akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang sesat, yang tadinya bisa saja kita tidak akan terpengaruhi dan hidup baik-baik saja, tapi karena kita terpengaruhi oleh opini yang telah dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab itu, ya akhirnya ada konsekuensi yang harus kita dapat dari proses itu. Sekali lagi, saya kira ini yang perlu kita ingatkan bersama, dan saya kira pemerintah juga sudah cukup giat menggelorakan partisipasi masyarakat dan membangun kesedaran bersama, ada kita menjaga jarak aman, kemudian menggunakan masker, mencuci tangan setiap saat, terus kemudian kalau perlu tidak ada air, kita menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk dari bagaimana cara kita menghindari atau memutuskan mata rantai COVID-19 itu sendiri, dan saya kira itu yang mesti harus selalu kita taati dan selalu kita patuhi. Makanya saya juga setiap saat kemana-mana juga menggunakan masker, cuci tangan, kemudian kita menjaga jarak aman dan lain sebagainya, ya itu yang saya kira setiap kita harus taat dan tunduk. Terima kasih telah menonton!